assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya taurus di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya taurus di hari ini namun sebelum lanjut di sini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhya taurus di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya taurus mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi hidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta oke di sini kartu tarot sudah kesapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus di hari ini fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama di sini ada 10 of wands ataupun 10 tongkat teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah kesulitan kamu di dalam mencapai suatu tujuan dan yang memang tidak dapat dipungkiri dari situasi dan kondisi yang terjadi ini teman-teman ya terkadang membuat kamu seakan-akan tuh kehilangan arah banget gitu loh kamu nggak tahu lagi nih harus bagaimana caranya agar bisa melewati mungkin ya masalah-masalah yang terjadi dong tentunya karena kamu ingin mencapai sebuah tujuan ya selalu saja ada sebuah masalah yang menghambat kamu selama ini dan memang tidak dapat dipungkiri pula hadirnya kartu pertama ini ini cukup membuat kamu merasakan mungkin sebuah beban ya ataupun tekanan kehidupan yang cukup berat kali teman-teman ya tetapi apakah perjalanan kehidupan kamu ini akan berakhir dengan sebuah kegagalan terus-menerus akan berakhir dengan sebuah kekecewaan gitu loh teman-teman ya aku rasa tidak kita akan melihat dari kartu berikutnya pada kartu yang kedua disini ada three of swords ataupun tiga pedang teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya mohon maaf lagi memang bahwa Tuhan ingin semesta ingin agar kamu lebih bersabar sebenarnya untuk menghadapi segala hal untuk menghadapi sesuatu hal yang memang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu mengapa aku katakan demikian teman-teman karena ya yang namanya sebuah kesabaran pasti bakal ada sebuah ending yang bakal membahagiakan sih yang akan kamu dapatkan kamu rasakan teman-teman meskipun memang itu semua apa ya sangat sulit banget lah ya siapapun orangnya yang mengalami sebuah masalah masalah dan masalah pastinya ya cukup tertekan mungkin terkait dengan kondisi usaha dan bisnis kamu jika tidak berkembang tidak jika usaha dan bisnis kamu itu benar-benar macet ceret teman-teman apalagi kamu fondasi kehidupan kamu dari situ gitu loh ya wajar dong dari situasi dan kondisi tersebut kamu merasakan kecewa banget ya tetapi sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki jodiac taurus jadikan sebuah masalah-masalah yang terjadi saat ini teman-teman sebagai penyemangat bagi kamu sebagai pemotivasi bagi kamu teman-teman untuk lebih bisa mencapai deh untuk bisa lebih terus menatap ke depan teman-teman ya karena jika kamu terus menatap kehidupan kamu ke belakang maka ya disitulah kamu seakan-akan bakal terus tenggelam teman-teman kamu harus bisa menjadikan hal-hal yang sudah terjadi ini sebagai motivasi bagi kamu ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada fake open talkles teman-teman nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ya ini adalah sebuah kartu yang sangat positif banget loh kenapa aku katakan demikian teman-teman oke secara visualisasi terlihat banget bahwa kamu bakal menerima rezeki kamu bakal menerima kabar baik kabar bahagia kabar yang dimana ini akan membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan teman-teman taurus meskipun memang tidak terlalu signifikan tetapi inilah sebuah awal yang dimana perubahan besar di dalam kehidupan kamu bakal terjadi paling tidak masa-masa yang sulit masa-masa yang dimana apa ya perjalanan kehidupan kamu kok dipenuhi diwarnai dengan berbagai masalah gitu loh teman-teman paling tidak itu semua bakal tuntas satu persatu bakal selesai satu persatu teman-teman dan kemudian pada kartu yang keempat teman-teman disini ada is of swords nah hadirnya kartu keempat ini deh sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman taurus disini aku semakin yakin loh bahwa benar adanya kehidupan kamu akan mulai mengalami sebuah perubahan teman-teman ya sebuah masa depan yang sangat begitu cerah artinya memang jelas ya bahwasannya hari esok bakal lebih baik daripada hari ini tentunya teman-teman ya kemudian apa kemudian disini aku melihat seperti ada sebuah pencapaian kesuksesan yang bakal kamu terima seperti itu nah dari situasi dan kondisi inilah teman-teman aku yakin untuk teman-teman yang memiliki jodhia taurus inilah awal kebangkitan kamu inilah awal yang dimana ya saat-saat yang dimana kamu benar-benar menantikannya gitu loh teman-teman ya yang dimana sesuatu hal yang mungkin selama ini menjadi impian kamu bakal terwujud kamu bakal terlepas semua dari semua masa-masa kesulitan dan ujian yang selama ini terjadi oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada 10 of caps ataupun 10 cangkir teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa ya teman-teman terlihat banget ya secara visualisasi hari sini ada sebuah kondisi keuangan yang cukup berlimpah gitu loh ya kemudian sebuah kebahagiaan dan lagi dan lagi masa depan yang sangat cerah disini jelas dari situasi dan kondisi ini kehidupan kamu akan dipenuhi dibanjiri dengan berbagai keberuntungan hingga sepertinya dari apa yang bakal kamu capai inilah teman-teman ini yang akan membuat kamu bahagia dan bisa membuat orang-orang yang kamu sayangi itu bahagia ya mungkin disini kamu sebagai tulang bunga keluarga ya yang memiliki sebuah ya cita-cita besar deh untuk bisa membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik seperti itu sih teman-teman kalau aku lihat disini nah kemudian disini ada two of swords ataupun dua pedang teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini memang tidak dapat dikongkirilah bisa aku katakan mungkin di dalam kehidupan kamu selama ini penuh dengan dinamika sebuah proses yang terkadang tidak selalu mudah teman-teman ya terkadang kamu berada di atas dan terkadang juga berada di bawah tetapi situasi dan kondisi ataupun momen yang terbaik inilah teman-teman mungkin inilah sebuah kesempatan juga mengenai tentang sebuah kesempatan dan peluang baru yang bakal datang hingga bakal akan mendatangkan adanya sebuah kondisi keuangan yang sangat berlimpah banget nah disini ya terlihat itu semua berkat apa ya mungkin perjuangan kamu kali ya teman-teman ya perjuangan kamu kerja keras kamu ikhtiar kamu doa kamu seperti itu meskipun memang terlihat terkadang karena adanya sebuah masalah mungkin ada kaitannya tentang hutang-hutang kah atau memang kondisi kehidupan kamu selama ini itu nggak terlalu baik teman-teman mohon maaf ya itu adalah sebuah proses kehidupan yang wajar ya teman-teman semua pasti pernah mengalaminya akan tetapi kali ini untuk teman-teman yang memiliki jodhia taurus kamu harus selalu tetap optimis deh teman-teman ya kamu harus tetap optimis bahwa kamu bakal bisa keluar dari semua kesulitan-kesulitan kehidupan yang selama ini terjadi apa itu ya mungkin saja itu hutang-hutang ataupun orang-orang yang bermanipulatif yang selalu saja ingin manfaatin kamu teman-teman seperti itu kemudian pada kartu yang keempat disini ada The Hanged Man nah hadirnya kartu keempat ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menandakan tentang apa ya ya lagi dan lagi sih sebenarnya ini mengenai tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini untuk bisa tentunya hidup lebih baik ya teman-teman tetapi terkadang selama ini kamu seringnya sih salah jalan kamu selalu saja bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat karena pada akhirnya apa pada akhirnya kamu selalu dimanfaatin oleh mereka gitu loh teman-teman ya kamu terlalu mungkin mohon maaf sedikit trobalah teman-teman terlalu mudah percaya gitu loh nah kali ini kamu harus lebih yakin deh terhadap kemampuan, kekuatan, potensi yang kamu miliki sendiri teman-teman daripada harus percaya dengan orang lain yang memang notabene-nya kamu sudah memiliki semua gitu loh ya nah dari kartu kelima ini teman-teman terlihat pula tentang apa ya mungkin sebuah semangat baru keyakinan baru kemudian tentang sebuah kekuatan baru yang kamu miliki ya sehingga bisa kukatakan lah mungkin awal terlepas kamu dari orang-orang yang toksik ya karena ini kamu mulai percaya diri nih kamu mulai yakin terhadap diri kamu gitu loh ya sehingga jangan sampai lah teman-teman perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini untuk hidup lebih baik untuk hidup lebih bahagia itu sia-sia gitu loh dan aku yakin ini bakal benar-benar termanifestasikan di dalam kehidupan teman-teman Taurus ya sebuah kondisi kehidupan keuangan yang cukup berlimpah oke next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga dan pada kartu yang pertama disini ada Knight of Pentacles nah akhirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sudah berumah tangga ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemajuan peningkatan secara kondisi kehidupan sosial jelas banget ya kartu koin teman-teman kesatria koin artinya perjuangan untuk hidup lebih bahagia ini memang mungkin saat ini sedang kamu perjuangin banget deh teman-teman itu yang aku lihat memang kemudian pada kartu yang berikutnya disini ada The Sun nah teman-teman yang namanya sebuah perjuangan ya kerja keras ikhtiar doa itu tidak akan sia-sia loh kenapa? The Sun ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan hal-hal yang sangat luar biasa hal-hal yang sangat positif sehingga ya bisa saja teman-teman sesuatu hal yang positif ini akan menghadirkan sebuah kondisi kehidupan finansial kehidupan sosial yang lebih baik yang lebih mapan, mandiri seperti itu kamu bakal lebih mandiri deh mandiri sih teman-teman ya untuk ke depannya di dalam kehidupan rumah tangga kamu tentu dong dari situasi dan kondisi ini ini bakal membuat kehidupan rumah tangga kamu lebih bahagia gitu loh teman-teman ya kemudian disini ada The Magician ya semua berkat adanya sebuah keajiban ya ikut campur tangan Tuhan semesta yang selalu saja membantu kamu deh teman-teman seperti itu sih kalau aku lihat ya next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ya dan pada kartu yang pertama disini ada Egg of Wands nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka ya aku memiliki dua arti sebenarnya yang memang bertolak belakang yang pertama disini hal-hal yang positifnya dulu deh teman-teman setelah menjalani sebuah kehidupan asmara yang penuh dengan dinamika yang penuh dengan problem masalah mungkin ini adalah sebuah apa ya nah kemarin-kemarin sebuah peradaptasian sih menyatukan dua pulau pikir yang berbeda antara kamu dengan dia teman-teman tetapi ya segala sesuatunya telah berhasil kamu lalui kamu lewati dengan baik dan pada akhirnya sebuah kehidupan baru bakal dimulai bakal terjadi gitu loh teman-teman ya karena adanya sebuah masalah kamu dan dia bakal lebih dewasa untuk menyikapi kehidupan ke depannya kemudian jika kita berbicara tentang hal negatifnya disini mohon maaf teman-teman sebenarnya bukan terlalu negatif sih mungkin memang belum judonya kali ya yang aku lihat cepat ataupun lambat kamu bakal meninggalkan seseorang ya meninggalkan ataupun ditinggalkan lah seseorang yang saat ini menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu kenapa? karena sepertinya sudah tidak ada sepemahaman teman-teman ya tidak ada satu tujuan gitu loh seperti ini memang sudah berbeda deh pandangannya masing-masing nah kemudian disini ada six of cups ataupun enam cangkir nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman kalau aku lihat secara lebih dalam ya sebenarnya ini lebih pro terhadap sesuatu hal yang positif deh kenapa? karena disini benar adanya teman-teman mungkin yang namanya sebuah hubungan ya wajar dong ada sebuah masalah konflik ya kemudian ada masalah-masalah yang lain tetapi pada akhirnya sepertinya segala sesuatunya itu bakal benar-benar kembali lancar kondusif gitu loh ya segala sesuatunya bakal sesuai dengan harapan dan prediksi kamu sebelumnya lah ya pastinya harapan di dalam sebuah hubungan pasti ada dong ending yang membahagiakan itu sih harapannya ya nah kemudian disini ada The Hermit teman-teman kamu selalu dan harus mengikuti sebuah intuisi kamu sih teman-teman ya kamu harus selalu mengikuti kata hati kamu saling introveksi masing-masing ya terhadap semua deh sesuatu hal yang sudah terjadi selama ini gitu loh teman-teman jangan saling membanggakan diri atas segala hal yang dimiliki teman-teman ya di dalam sebuah hubungan penting untuk bisa saling melengkapi sebenarnya itu sih ya oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah disini ada jajaman teman-teman oke hadirnya kartu pertama ini sebagai naji pembuka teman-teman ya jajaman ini adalah sebuah kartu teman-teman yang menggambarkan bahwa apa ya jika terkait dengan kondisi kehidupan sosial sih sangat positif banget ya teman-teman kenapa karena jika selama ini kamu melihat ada seseorang dikagumi oleh begitu banyak orang teman-teman ya dikagumi oleh begitu banyak orang karena pencapaiannya kesuksesannya ataupun hal-hal yang lain maka kali ini kamu lah yang bakal berada dalam posisi tersebut oke nyata ya artinya memang kamu bakal merasakan sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik dong teman-teman kemudian yang kedua ini terkait dengan segi energi teman-teman aura ya aura kamu sangat memancar banget deh sangat positif banget sehingga siapapun orang-orang yang berbicara dengan kamu berkomunikasi dengan kamu mereka selalu nyaman gitu loh teman-teman ya mereka selalu apa ya tertarik deh dengan kamu dengan ucapan kamu ya karena dari segi energi saja kamu sudah sangat positif high privacy positif seperti itu teman-teman sehingga wajar banyak orang-orang yang mengagumi kamu banyak orang-orang yang bakal kagum ya senang suka pada kamu gitu loh oke dan aku rasa ini salah satu faktor ya teman-teman membuka rezeki deh itu yang aku lihat kemudian disini ada five of cups nah disini aku semakin yakin bahwa kehidupan kamu akan perlahan demi perlahan mengalami sebuah kemajuan dan peningkatan hingga pada akhirnya disinilah teman-teman sebuah tujuan besar yang selama ini kamu harapin banget bakal terwujud gitu ya kemudian disini ada strength nah jika kita berpicara terkait dengan jodoh asmara teman-teman disini aku merasakan sepertinya kamu bakal segera deh bertemu dengan jodoh dan pasanganmu kenapa karena ini ada energi penaklukan seperti itu sih seperti ada sebuah kamu bakal bertemu dengan seseorang yang menurut aku ya tepat banget itu sih kalau aku lihat teman-teman ya oke next yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah mungkin memang awalnya kedekatan kamu ini penuh dengan masalah teman-teman artinya membutuhkan banget sebuah perjuangan nah perjuangan tetapi namanya sebuah perjuangan pasti terkadang ada yang menyakitkan ada yang membahagiakan tidak selalu dia memberikan sebuah respon yang positif seperti itu kemudian disini ada demun ya teman-teman oke demun ini adalah sebuah katu yang menggambarkan tentang sebuah kecemasan keraguan ketakutan ketidak apa ya masih bimbang banget lah ya mungkin energi kamu ataupun energi dia bisa saja teman-teman terbalik-balik ya ini energi mungkin perjuangan tadi energi kamu ataupun energi dia perjuangan untuk mendapatkan cinta tentunya ya nah disini seperti ini memang apa ya mungkin takut jika seseorang yang didekati tersebut itu tidak serius tidak berkomitmen gitu ya wajar dong ya teman-teman siapapun orang yang sudah dekat dengan seseorang pasti inginnya itu ya serius aja gitu loh ya kemudian disini ada enam koin teman-teman nah dari kartu ketiga ini aku rasa nggak ada deh yang harus kamu takutkan cemaskan karena segala sesuatunya akan sesuai dengan rencana-rencana kamu selama ini gitu loh ya hubungan kamu ini bakal berlanjut kalau aku lihat teman-teman ya mungkin dari PDKT bakal segala berpacaran sih ya sebuah perjuangan disini tidak akan sia-sia intinya teman-teman oke next kita akan melihat nih 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar ya teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus nah yang pertama ada tanggal 9 tanggal 14 kemudian tanggal 18 tanggal 10 kemudian 24 tanggal 30 kemudian tanggal 7 tanggal 22 next tanggal 21 28 dan yang terakhir ya disini ada tanggal 12 dan tanggal 20 teman-teman maka aku rasa inilah rating-an untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Taurus di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu berjukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh